Intro Halo teman-teman, pecinta tanaman dimana saja berada Jumpa kembali dengan saya, Lalu Mustawil Di channel Taulin Garden Pada video kali ini, kita akan melakukan eksperimen Untuk melihat mana yang lebih efektif, lebih cepat Dalam menumbuh, merangsang pertumbuhan akar dari tanaman Bogenville ini Dengan berbagai media perangsang akar yang kita sudah siapkan Oke, seperti apa videonya? Yuk, saksikan bersama Teman-teman, di sini saya ada setekan batang Bogenville ya Setekan batang kecil saja, tapi ini sudah tua Tandanya apa? Sudah pernah berbunga ya Bukan pernah lagi, ini sudah sering berbunga Dan ini coba kita akan perbanyak dengan cara setek batang ini Tapi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kita akan melihat mana yang lebih efektif, lebih cepat untuk menumbuhkan akar dari setekan batang Bogenville ini Nah, teman-teman, di sini saya ada berbagai media ya Perangsang tumbuh akar alami Yang pertama, ini kita bisa gunakan air Karena kita juga kan kenal, ini ada setek dengan metode air ya Atau cangkok susu itu Ini ada bawang merah Kemudian ada pisang Ini kebetulan pisang yang sudah cukup tua gitu ya Yang muda juga tidak apa-apa, yang agak-agak masih setengah matang bisa Ini kebetulan pisang yang lama tidak termakan Jadi, sudah agak menghitam seperti ini Kemudian ada lumpur Ada lidah buaya Dan ada tanah biasa Jadi, dari ke-6 media ini Mana yang efektif untuk tumbuhnya akar pada batang Bogenville ini Oke, kita mulai ya, teman-teman ya Kita akan potong terlebih dahulu ya Batang-batang ini Kita potong ukuran kurang lebih 20 cm ya Selanjutnya kita kurangi daunnya, teman-teman Untuk mengurangi penguapan Jadi, ini ada Bogenville tumpuk ya Ada yang Santa Claus gitu Selanjutnya kita kuncingkan sedikit, teman-teman Nanti diingat Yang mana bagian atas dan bawahnya ya Jadi, bagian bawah yang kita runcingkan Semua kita perlakukan dengan sama Ya, sudah Ini, teman-teman Saya gunakan media tanah ya Semuanya sama Ini Tanah yang sudah dicampur dengan Sekam Sekam bakar juga Kemudian tanah subur dan kompos ya Sudah kita campur seperti ini Untuk yang media tanah ini Ini, teman-teman Semua sudah kita bolongin ya Untuk Sirkulasi airnya Semuanya sudah kita bolongin Kita masukkan yang media tanah Langsung saja Jadi, kita lihat apakah Hanya dengan tanah Tanah apa Batang Bogenville ini bisa Tumbuh dan berakar gitu ya Jadi, kalau memang bisa Jadi, teman-teman Tidak Perlu repot-repot Menggunakan Perangsang tumbuhnya akar ya Karena hanya dengan tanah saja Ternyata sudah bisa Seperti itu Jadi, kita akan lihat melalui Eksperimen ini Sudah di tanah Selanjutnya Kita akan gunakan ini teman-teman Lidah buaya ya Kita potong kurang lebih Sekitar 5 sentian ya Selanjutnya Kita masukkan seperti ini teman-teman Ya Tetap kita berikan tanah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini dia Lidah buaya Selanjutnya Yang lumpur Teman-teman Kita tinggal kepal saja Jadi, ini lumpur sawah Yang Subur ya Kelihatan dari warnanya Yang hitam ini Kita cukup Kepal-kepalkan saja Seperti ini teman-teman Tetap juga kita berikan tanah Untuk ini sudah kita tulisi ya teman-teman di mana di masing-masing gelas ini jadi ini kita gunakan gelas plastik limbah dari minuman kemasan ya tidak kita buang bisa kita gunakan untuk menyemai seperti itu yang keempat kita gunakan pisang ini teman-teman kita potong ya bawahnya juga kita potong sebagai media tumbuh akarnya ya kita ambil ini teman-teman ya tinggal kita masukkan aja seperti tadi oke selanjutnya yang kelima kita gunakan bawang ya bawang merah seperti ini teman-teman kita sedikit ini sedikit di bejek ya supaya keluar minyak aksirinya itu rangsang akarnya ya cukup kita oleskan saja seperti ini kita tunggu dia agak kering selanjutnya ini air untuk air teman-teman kita tinggal celupkan saja ya seperti ini kita berikan batu sebagai pemberat ya oke cukup ya untuk ini bawang merahnya belum selesai tadi sudah ya kering kering Oke sudah Selanjutnya teman-teman Kita akan lakukan penyungkupan Kepada Semuanya Ini Untuk menjaga Agar tidak terlalu banyak penguapan yang terjadi Lanjut yang kedua Terima kasih Terima kasih Ini tidak kita siram Karena memang medianya sudah Cukup lembab ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ya sudah selesai teman-teman Ini dia ya Lima Uji Yang akan kita lakukan pada Batang Bogenvel ini Pertama ini dengan tanah saja Tapi tetap kita sungkup Kedua dengan Lidah buaya Ketiga dengan Apa ini lumpur Ini dengan pisang Kemudian ini Ini dengan bawang merah Dan ini dengan air Selanjutnya Ini akan kita tempatkan Di tempat yang Ternang Tidak terkena Sinar matahari Dan terhidung dari Gangguan Anak-anak ya Dan kita akan melihat Mengamati Perkembangannya Dalam Tiap minggu ya Atau tiap hari lah Kita lihat Jadi kita akan cek Setiap hari Seperti apa Perkembangan dari Masing-masing Media ini Seperti itu Seperti itu ya teman-teman Kita akan cek Nanti Secara berkala Ya ini teman-teman Ya Hasil Stek batang Bogenvel Yang sudah kita semai Kurang lebih selama Tiga minggu Dan kita akan melihat Seperti apa Perkembangannya ya Kalau kita lihat Sepintas Semua terlihat Masih tetap hijau Dan tumbuh ya Nah coba kita Lihat satu-satu ya Ini yang dengan bawang Ini kita kemarin Menggunakan Perangsang Bawang merah ya Nah ini Tumbuh teman-teman Ya ini kemarin Batangnya kita Olesin dengan bawang merah Tumbuh Ya Kemudian Ini yang dengan Pisang ya Ternyata dengan pisang Ini bagus nih teman-teman Ya Pertumbuhannya Cepat Ini ya Jadi pisang itu teman-teman Bisa Digunakan Langsung sekaligus Atau kulitnya saja Dilingitkan di Batang Bogenville ini Tumbuh teman-teman ya Tumbuh lebat Oke Selanjutnya ini dengan Dumpur ya Yang kita Kepal-kepal Dengan dumpur Nah ini tumbuh juga teman-teman Ya ini Ya Walaupun cuma satu Tapi Alhamdulillah Ini sudah Berhasil Tumbuh Nah ini dengan Lidah buaya Kita lihat Kita lihat Tumbuh juga teman-teman Tapi ini Sepertinya karena Terkena panas ya Jadi dia Layu Jadi tumbuh juga ini Bidah buaya Oke Yang kelima Ini dengan Tanah saja Ya Yang dengan tanah saja Ini juga bisa tumbuh Teman-teman Ya Tumbuh Hanya saja Sama seperti Lidah buaya ini Yang dengan Lidah buaya tadi Ini terkena panas Matahari langsung Kemarin Jadi Tanamannya belum kuat Dia gosong juga ya Tapi tidak apa-apa Ini tumbuh Kita biarkan saja nanti Oke ini yang dengan Air saja ya Teman-teman Ya Jadi Yang dengan air ini saja Ini masih Bisa tumbuh Teman-teman Ya Cuman Perakarannya juga Belum muncul Ya Jadi Ini teman-teman 6 cara Smash Stek batang Bogenfil Yang bisa teman-teman Coba ya Jadi Intinya Semuanya Bisa Bisa tumbuh Ya Tapi jangan lupa Jika teman-teman Mencoba 6 teknik ini Itu tetap dikontrol Ya 2 hari sekali 3 hari sekali Tetap teman-teman kontrol Seperti apa Pertumbuhannya Terutama Dengan yang Lidah buaya Dengan pisang Ini Juga tetap Kita kontrol Karena Lidah buaya Dan pisang itu Karena dia Ada bentuk jelinya ya Dia lama-lama Juga akan Kempong Jadi kita tambahkan Tanah di tempat Dia kempong Tadi Jadi itu saja Silahkan dicoba di rumah Dan mudah-mudahan Sukses ya Oke itu saja Tips dari saya Tentang bagaimana Kita Melakukan Stek batang Dengan berbagai metode Pada Tanaman Bogenville ini Semoga video ini Bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video-video Menarik berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax